Intro Polres Sibolga melakukan apel gelar pasukan kesiap siagaan dan pergeseran pasukan PAM TPS tahap pungut suara Pilgubsu tahun 2018 di wilayah hukum Sibolga yang berlangsung di lapangan Simare-Mare Sibolga. Wali Kota Sibolga, Dr. Rade Sarfi Hutaurut bertindak selaku Inspektur Upacara mengatakan kehidupan demokrasi di Indonesia telah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi serta hak politik yang luas untuk terlibat di roda pemerintahan. Sementara itu, Kapolres Sibolga AKBP Edwin H. Harianja kepada wartawan mengatakan dan menghimbau agar masyarakat mematuhi ketentuan yang telah berlaku. Kapolres Sibolga akan melakukan penindakan apabila ada hal-hal yang menjurus dan mengarah kepada kerusuhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jangan memprovokasi di TPS maupun di tempat lain yang dapat mengganggu jalannya proses pencoblosan pada hari H. Apel kesiap siagaan dan pergeseran pasukan ini diikuti oleh seluruh personil Polres Sibolga, personil Kodim 021 Sibolga Tarteng 30 orang, pasukan BKO Brimob 10 orang, dari Mako Brimob, Detas Semen C, Sat Brimob Dasu, personil Satpol PP Sibolga, dan limas TPS sebanyak 368 orang yang akan mengawal sebanyak 184 TPS sekota Sibolga. Dari Kota Sibolga, Tim Liputan Sibolga TV, Salam Tiblata. Dari Kota Sibolga, Tim Liputan Sibolga.